Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat pie susu Pie susu yang manis dan enak Cara membuat pie susunya ini Mudah dan praktis Kalian bisa membuatnya sendiri Di rumah Oke guys Sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Tekan tanda loncengnya Like, Comment, and Share Cara membuat pie susu Bahan-bahan yang aku gunakan Untuk membuat pie susu Ini yang pertama Aku menggunakan 10 sendok makan tepung terigu Ini aku menggunakan tepung terigu Segitiga biru ya guys Kemudian aku tambahkan 5 sendok makan margarin Ataupun mentega Terima kasih telah menonton Así setelah itu aku campur rata terigu dan menteganya selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah tercampur rata ya guys langkah selanjutnya aku tambahkan 2 sendok makan susu kental manis setelah itu aku campur rata kemudian aku ulenin sampai kalis selamat menikmati nah ini adonannya aku uleni sampai kalis ya guys langkah selanjutnya aku ratakan adonannya ke dalam teflon langkah selanjutnya adonannya aku tusuk-tusuk dengan menggunakan garbu ini aku tusuk-tusuk di bagian tengahnya aja ya guys ini tujuannya supaya flas susu yang akan kita tuang di tengahnya nanti itu bisa matang secara sempurna ya guys langkah yang kedua aku akan membuat fly susunya ya guys nah ini bahan yang aku gunakan aku menggunakan 2 sendok tepung maizena kemudian aku tambahkan 10 sendok makan air selamat menikmati selamat menikmati setelah itu aku aduk-aduk ya guys supaya tepung maizena nya tercampur dengan air langkah selanjutnya aku tambahkan 2 butir telur kemudian aku campur rata antara telur dengan tepung maizena yang sudah cair nah ini aku pindahkan adonan flanya ke mangkok yang agak lebih besar ya guys adonan flanya ini aku aduk-aduk sampai tercampur rata ya guys selamat menikmati langkah selanjutnya aku tambahkan 2 saset susu kental manis dari frisian flag selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian aku aduk-aduk sampai semua bahan flanya ini tercampur rata selamat menikmati langkah selanjutnya aku tuangkan adonan flanya susu di tengah-tengah adonan yang sudah aku ratakan di dalam teflon tadi ya guys selamat menikmati kemudian aku masak pie susunya sampai matang cara memasak pie susunya ini harus dengan menggunakan api yang kecil supaya tidak mudah gosong ya guys setelah pie susunya matang kemudian aku diamkan selama kurang lebih 20 menit langkah selanjutnya pie susunya aku keluarkan dari teflon dan hasilnya seperti ini ya guys pie susu yang manis dan enak nah sekarang pie susunya sudah aku potong dan hasilnya seperti ini pie susu yang manis dan enak oke guys sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video dadah bye 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 bye